Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat Amin, amin, Allahumma, amin Bertemu lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Marilah sama-sama kita membaca Bismillahirrohmanirrohim Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Faktor-faktor penghambat dan pendorong mobilitas sosial Tujuan pembelajaran Melalui pengamatan lingkungan sekitar Peserta didik mampu menganalisa faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial Dalam masyarakat Dalam kehidupan masyarakat Proses mobilitas sosial antara individu ataupun kelompok tidak berjalan secara bersamaan Bisa jadi terdapat kelompok masyarakat yang mengalami proses mobilitas sosial cepat Ada yang mengalami proses mobilitas sosial lambat Cepat atau lambatnya proses mobilitas sosial ternyata dipengaruhi oleh faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial Mobilitas sosial yang dilakukan seseorang kadang tidak terlaksana sesuai harapan Kondisi ini disebabkan adanya hambatan-hambatan dalam mobilitas sosial Apa saja hambatan-hambatan di dalam mobilitas sosial 1. Kemiskinan Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan masyarakat dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan Dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran Tidak dapat dimungkiri masyarakat miskin cenderung lebih sulit melakukan mobilitas sosial dibandingkan dengan masyarakat kaya atau masyarakat mampu 2. Situasi politik yang tidak kondusif Situasi politik pada suatu daerah atau negara dapat mempengaruhi proses mobilitas sosial Situasi politik yang tidak kondusif dapat berupa perubahan kekuasaan Kekacauan pemerintahan, demonstrasi yang tidak kondusif dan konflik sosial berlatar belakang urusan politik 3. Faktor kebudayaan Dilihat dari sisi budaya, kita patut menghormati adanya perbedaan kebudayaan yang berlaku di suatu daerah Jika dilihat berdasarkan sudut pandang mobilitas sosial Terdapat beberapa kebudayaan dalam masyarakat yang menghambat proses mobilitas sosial 4. Faktor diskriminasi Diskriminasi diartikan sebagai perbedaan pelakuan seseorang ataupun kelompok terhadap seseorang ataupun kelompok lain Diskriminasi dapat berdasarkan warna kulit, suku bangsa ataupun etnis, agama ataupun perbedaan kondisi ekonomi 5. Jumlah keluarga yang banyak Keluarga yang memiliki banyak anggota dan didukung kondisi ekonomi tidak memadahi dapat menghambat terjadinya mobilitas sosial B. Faktor pendorong mobilitas sosial Faktor pendorong mobilitas sosial merupakan faktor pendukung keberhasilan mobilitas sosial yang dilakukan individu ataupun kelompok Faktor pendorong mobilitas sosial 1. Struktural Faktor struktural merupakan kondisi adanya kesepakatan mengisi atau menempati kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat 2. Individu Faktor individu dapat menjadi pendorong mobilitas adanya dorongan dalam diri untuk mewujudkan cita-cita yang kuat kemauan belajar dan meningkatkan kemampuan 3. Ekonomi Faktor ekonomi dapat mendorong individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial Kondisi ekonomi yang baik memudahkan individu ataupun kelompok melakukan mobilitas sosial Individu ataupun kelompok memiliki modal untuk melakukan berbagai jenis aktivitas yang mendorong mobilitas sosial 4. Politik Situasi politik di suatu wilayah dapat mempengaruhi mobilitas sosial masyarakat Kondisi politik yang berjalan lancar, aman, dan terkendali mendorong aktivitas masyarakat menjadi lebih baik 5. Pertumbuhan penduduk Jumlah penduduk suatu daerah yang bertambah memiliki dampak terhadap proses mobilitas sosial Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan berbagai kebutuhan Salah satunya yaitu kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal Yang terkenal dengan sandang, pangan, dan papan 6. Keinginan mengunjungi daerah lain Keinginan untuk mengunjungi daerah lain Saat ini banyak sekali pengguna media sosial yang mengunggah lokasi-lokasi wilayah di berbagai daerah di media sosial Informasi tersebut mendorong masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat tersebut Selain pariwisata, individu, ataupun kelompok yang mengunjungi daerah lain didasarkan atas tuntutan pekerjaan Atau mengadu nasib sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 7. Pekerjaan yang beragam Jika suatu daerah terdapat keragaman jenis pekerjaan, mobilitas sosial masyarakat akan lebih tinggi Sebagai contoh, masyarakat di perkotaan memiliki jenis pekerjaan yang beragam Contohnya ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai direktur, ada yang sebagai karyawan, dan lain sebagainya 8. Kemudahan dalam akses pendidikan Kemudahan dalam akses pendidikan, kemudahan ini dapat mendorong mobilitas sosial Karena seseorang mudah menimba ilmu dan menaikkan jenjang pendidikannya Nah demikian tadi anak-anakku semuanya pembelajaran kita pada pagi hari ini Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian dan terima kasih Sekian dan terima kasih